Hai ah info yo balik lagi di channel HAM info kemarin kita telah sampai di part ke-7 ya teman-teman dan langsung saja kita mulai pembahasan kita seputar makhluk di Sinfi House season ke-4 part ke-8 tapi sebelum lanjut yuk guys bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe dibawah serta nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yap langsung saja kita ketopik utama di episode ke-8 kita ketemu dengan makhluk pohon atau Sarimbi makhluk ini merupakan makhluk yang dulu telah dikalahkan namun makhluk ini bagit lagi dan juga makhluk ini bisa dikatakan makhluk dari masa lalu Kanglim waktu masih kecil guys Nah jika kalian masih ingat dengan makhluk evil and season ke-2 kira-kira makhluk ini masih kerabat dekatnya guys karena juga sama-sama makhluk yang wujud fisiknya berasal dari kayu makhluk ini memiliki kemampuan regenerasi untuk memanjangkan akar-akar menjadi tubuhnya guys dan juga saat dimusnahkan dia bisa kebentuk semula lagi tidak hanya itu jika makhluk ini udah full power istilahnya makhluk ini bisa berubah wujud menjadi lebih besar lagi Nah jika kalian player game mobile Legends pasti tidak asing dengan wujudnya guys karena hampir mirip-mirip sama hero beleri ya kan guys makhluk ini bisa dikalahkan oleh Kanglim setelah Kanglim mendapatkan kekuatan baru atau bantuan dari Garuda guys menurut kalian gimana karena sebelum itu Kanglim juga tengah berlatih dengan ibunya guys melawan kalau di Indonesia bisa disebut kodam penjaga rumah sekaligus ibu Kanglim yang berbentuk dua singa tadi guys dan saat pertarungan Kanglim akhirnya bisa menenangkan sendirinya terus matanya keluar semacam simbol yang sepertinya terikat sama Garuda tadi guys dan senjatanya Kanglim yang baru ini kalau kalian pernah lihat simpihaus yang musuhnya Jormungan nah itu sama guys tapi itu Kanglim kayak memakai semacam zirah gitu ya guys nah itu tadi adalah makhluk yang ada di simpihaus di season ke-4 ini guys dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya dan oke jika kalian suka dengan video dari channel ini silahkan klik tombol subscribe dibawah dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian dan silahkan untuk selalu berkomentar saya pamit undur diri terima kasih sampai jumpa